Assalamualaikum Bang Ahmad Fasiruddin Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya sambil menunggu Bang Aziz Yanwar Informasi-informasi Tambahan yang baru Dan Pak Dr. Muhammad Taufik Saya ingin menanyakan Ke Anda beberapa hal yang Saya kira ini krusial ya berkaitan dengan Kasus hukum HRPS Sebagaimana tokoh umat Yang lain, ini sebenarnya Menguak realitas apa sih Kasus seperti ini Termasuk di persidangan kedua Online Habib Rizik Sihab Ini menurut Anda Ya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Apa yang kita Saksikan yang dialami oleh Habib Rizik Sihab Itu juga ulama yang lainnya Termasuk klien yang saya tangani Sebenarnya Hanya mengkonfirmasi apa yang selama ini Sudah kita ketahui bersama Yakni Arogansi kekuasaan Sebelumnya kita menganggap Arogansi kekuasaan itu ada Hanya di eksekutif Dimana Presiden Ketika rakyat memberikan kritik Mendemo Tidak pernah mendengar Bahkan lebih Senang untuk mendatangi Kandang BP ketimbang menemui rakyat yang ingin mengandukan aspirasinya Dan kita juga menganggap BPR Yang sebenarnya Yang sebenarnya lembaga legislatif itu adalah perwakilan rakyat yang harusnya mewakili aspirasi rakyat Dalam sejumlah isu yang berkaitan dengan kepentingan rakyat Termasuk Misalnya yang baru adalah Baru Tidak arogan Presiden Dengan mudahnya mengeluarkan perpu dan kemudian ketika rakyat menolak perpu itu Dengan arogannya menyatakan silahkan juga keempat DPR juga demikian Ketika mengeluarkan produk legislasi Diharapkan rakyat bisa melakukan legislative review Karena merubah undang-undang melalui kewenangan legislatif itu juga bisa Mereka juga mempersilahkan rakyat Silahkan juga Nah hari ini Arogansi kekuasaan eksekutif legislatif juga terjadi di lembaga yudikatif Yang awal ditandai dengan MK yang juga arogan Berbagai produk legislasi yang dicucil review Dimentahkan semuanya oleh MK Nah hari ini di peradilan biasa Yang sebenarnya peradilan ini adalah garda terakhir penjaga keadilan Peradilan itu tempat mencari keadilan Bukan tempat untuk melakukan penghakiman Apalagi penghakiman sepihak tanpa diadiri oleh orang yang dihakimi Nah ini terjadi arogansi Kenapa terjadi arogansi? Kita cek Yang pertama Dari sisi konstitusi Dalam konstitusi itu kita Punya hak dan kewajiban yang sama Setiap warga negara itu berkesamaan kedudukannya di muka hukum Tidak ada perbedaan Kedudukan hukum seorang hakim, jaksa, apokat Apalagi terdakwa dalam konteks persamaan kedudukan dalam proses hukum Apalagi kalau kita bicara proses persidangan terhadap terdakwa Ini kan bicara tentang nasib dari terdakwa Bukan nasib si hakim, bukan nasib si jaksa, bukan nasib si pengacara, bukan nasib pengunjung peradilan Alangkah bertentangan dengan akal sehat jika, bukan jika faktanya hakim, jaksa, pengunjung, apokat bisa hadir Dengan jarak yang juga berdesak-desakan jumlah juga yang banyak begitu Kemudian terdakwa tidak dihadirkan dengan dalih alasan pandemi Kemudian merujuk perma nomor 4 tahun 2020 tentang tata cara sidang administrasi peradilan pidana Secara elektronik Padahal tadi saya memang sudah mengkaji benar apa yang dikatakan Pak Topik Tidak ada satupun alasan pandemi yang melatar belakangi diterbitkannya perma nomor 4 tahun 2020 Kalau kita bicara tentang beracara yang sederhana, ringan, cepat, dan menjaga kepastian hukum Iya, karena itulah terbelakangnya seperti yang dijelaskan oleh Pak Topik tadi Kalau ada kendala satu di daerah lain, satu di daerah lain Sementara persidangan tidak mungkin terhambat Hanya karena kendala teknis seperti itu Barulah kemudian perma tadi diterapkan sebagai jalan keluar Ingat ya, perma itu dikeluarkan sebagai jalan keluar Bukan belenggu bagi terda'wah atau masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan dari pengadilan Jadi kedudukan hukumnya di mana? Kedudukan hukum yang sama antara jaksa, pengacara, hakim, dan pengunjung dengan terda'wah Dalam hal kehadiran mereka di ruang persidangan Ingat, persidangan itu ada bukan karena ada hakim Bukan karena ada jaksa, bukan karena ada pengacara, tapi karena ada terda'wah yang dida'wah Melakukan satu tindak pidana Maka peradilan tadi digunakan dalam mereka untuk mencari kebenaran material Tentang benar tidaknya da'wah yang diuraikan oleh jaksa dalam da'wahnya Maka di dalam persidangan itulah dilakukan verifikasi dengan memeriksa sejumlah saksi, ahli, dan bukti-bukti Untuk mencari kebenaran material, apakah da'wah itu benar, dan kalau da'wah itu benar kemudian dituntut Dan barulah kemudian ada pembelaan dan majelis hakim memutuskan Berdasarkan kekuatan yang mengesah dan demi keadilan diputus apakah terda'wah itu bersalah Ingat, sampai hari ini Habib Rizik Sihab itu bukan orang yang telah berstatus sebagai penjahat Kita harus mengedapakan asas presumption of innocence, asas produga tidak bersalah Seseorang atau siapa pun itu wajib dianggap tidak bersalah Hingga ada kekuatan putusan pengadilan yang menyatakan seseorang tadi bersalah Itu pun harus bersalah dalam pengertian yang berkekuatan hukum tetap Apa ini, krafan, kewis Dan putusan apa itu? Putusan tingkat kasasi Putusan tingkat pertama ini pun, kalau pun nanti diponis salah Itu belum imukrah, masih ada banding Ada, masih ada Selanjutnya kalau kita melihat bukan ke konstitusi ya Kita agak turun, kalau konstitusi undang-undang tertinggi Dari fasal 27 dijelaskan bahwa Setiap warga negara bersamaan kebutuhannya di muka hukum Punya hak yang sama Yang kedua kita cek dari konteks perundangan Nah kalau kita bicara Hukum acaranya Bagaimana menegakkan keadilan Menegakkan hukum pidana Menegakkan KUHP itu apa cara? Ya dengan KUHAP Kitab undang-undang hukum acara pidana Nah dalam hukum acara pidana itu apa perintah undang-undang terkait terdakwa Dihadirkannya di persidangan itu? Jelas Di ketentuan pasal 154 KUHAP Itu tegas dikatakan hakim Ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk Dan hadir di dalam persidangan dengan dihadapkan secara bebas Jadi hukum asalnya yang imperatif yang mengikat terdakwa dihadirkan Bukan kebalikannya terdakwa tidak dihadirkan Kemudian baru dihadirkan kalau terpaksa kebalik Dihadirkan kalau ada kendala baru tidak Dan itu pun kendalanya terkait kendala yang sifatnya bukan pandemi Jangan sekali lagi ya Jangan jadikan pandemi ini alat untuk menzalimi warga negara Selama ini pandemi sering dijadikan dali untuk mengekang Pemerdekaan masyarakat berkumpul untuk menyatakan pendapat Jadi undang-undang nomor 9 tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di Buka Umum Itu hari ini selama pandemi prastis dikris Dibekukan, dibelenggu Tidak boleh ada demo Tidak boleh ada penyampaian pendapat Apa alasannya pandemi Tapi giliran presiden ketemu warganya di NTT Kumpul-kumpul tidak apa Presiden kan bebas Iya karena presiden statusnya kepala negara Bukan warga negara Yang dimaksud konstitusi bersamaan kedudukannya Di depan hukum itu kan warga negara Karena presiden kepala negara Mungkin itu yang membuat harus beda Nah Secara fokus ke permanya Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Topik Aturan teknisnya Permanya tadi jelas bukan karena alasan pandemi Tapi karena alasan untuk mempermudah proses persidangan Itu tetap dengan catatan untuk menjamin hak terdakwa Ingat caslamat pengadilan pidana itu mencari kebenaran material Bukan pengadilan perdata Kalau perdata orang kemudian menggugat Kemudian tergugat menyebenarkan atau mendiamkan Kemudian hakim memutus berasakan pembenaran pediaman itu selesai Tanpa bukti pun tidak ada masalah Kalau tergugat sudah mengakui Ya Pak Hakim saya punya utang Ya sudah Karena sudah diakui diputus harus bayar Dan terdakwa itu Apa tergugat mengaku Punya utang dan mau membayar selesai Tapi di dalam proses pidana Ada orang mencuri Kemudian orang tadi mengaku Ya Pak Hakim saya mencuri Tidak bisa karena harus cari kebenaran material Harus dicari apa barang yang dicuri Harus dicari peristiwa dicurinya di mana Harus dicari siapa yang melihat pencurian itu Harus dicari Apa namanya Bukti-bukti yang menguatkan pencurian itu Karena mencari kebenaran material Dan kasus yang dihadapkan oleh Oleh jaksa Meskipun ya kasus ini Kasus pelanggaran prokes Itu dalam mereka untuk mencari Kebenaran material Jadi yang prokes itu hanyalah Persoalan pidananya Perkaranya Bukan proses Ya kalau prosesnya Tidak ada alasan prokes Karena B.B.J. dianggap melanggar Ketentuan pasal 93 Junto pasal 9 Undang-undang nomor 6 Tahun 2018 Tentang kekarantinaan kesehatan Berkaitan dengan Aktifitas kumpul-kumpul Di Petamburan Nah Itu sih ancamannya Yang itu ancamannya cuma satu tahun Cuman kan Kemudian jaksa Menyematkan Melalui penyidik sebelumnya Pasal 160 Tentang Pidana Penghasutan Yang ancaman pidananya 6 tahun Dan itu kemudian menyebabkan H.B.J. Sihab bisa Ditahan oleh Pandeminya penyidik Saat itu Dan sampai sekarang juga Pada posisi ditahan Nah sekarang Setelah mengimpulkan Tiga hal yang saya Kemugakan tadi Apa alasannya Bagi hakim Tidak menghadirkan Tidak Kecuali tadi Kita sibuk Ini Arogansi kekuasaan Arogansi Kewenangan Hakim Arogansi Kewenangan Jaksan Kenapa? Karena mereka Suka-suka Ini kewenangan saya Mau saya hadirkan atau tidak Terserah saya Hakim juga begitu Ini persidangan saya Saya perintahkan Mau dihadirkan atau tidak Terserah saya Padahal tidak ada Dasar hukumnya Ini masyarakat Diajak untuk bertindak Bodoh gitu loh Padahal kita punya Banyak sarjana hukum Ahli hukum Bisa membaca Rujukan Kuhabnya bisa membaca Rujukan perma nomor 4 tahun 2020 Dan hari ini itu Hari dimana orang Bisa mengakses Sumber-sumber informasi Mudah Kalau Cak Selamet Mau cari perma itu Tidak klik di google Perma nomor 4 tahun 2020 Klik dah Itu keluar pdf itu Dan baca Apa yang disampaikan Pak Topik tadi Baca apa yang saya Sampaikan tadi Kuhab juga Tinggal klik saja Nah Apakah kemudian Dengan tadi Arogansi kekuasaan Ini juga mau Menunjukkan Atau Mau pamer kebodohan Kepada seluruh rakyat Dan apakah kemudian Terdakwa ini Mau diadili Dengan dasar kebodohan Ini yang penting Untuk dijawab Bukan persoalan putusannya Kalau putusannya Itu sudah kita takar lah Pasti akan dizalimi Karena kita Bisa mengambil kesimpulan demikian Kalau dalam prosesnya saja Terdakwa tidak diberi keadilan Apalagi dalam putusannya Naik sekali Kalau ada putusan yang adil Yang diperoleh Dari proses yang Tidak adil Karena itu Menurut hemat saya Kepada majelis hakim Baik terhadap perkara Yang didakwakan Kepada ARS Termasuk kepada Klien saya Gus Nur Itu dihadirkan saja Sampai hari ini Saya dan kawan-kawan tim itu Melakukan aksi Bokok Karena apa Ini peradilan sendiri Yang tidak Menghargai Marwah Dan di bawah peradilan Nah kami itu Mengingatkan Eh pengadilan Anda itu Di bawahnya tinggi Lembaga penegak hukum Majelis hakim itu Panggilannya adalah Yang mulia Karena itu Tegakkanlah Kemuliaan itu Tegakkanlah Marwah peradilan Dan kami Wall out Sebelum peradilan itu Kewibawaannya Dikembalikan Dengan cara apa Kewibawaan pengambilan Pengadilan itu Dikembalikan Dengan cara Hakim Memerintahkan Agar terdakwa Dihadirkan di pengadilan Begitu Kalau tidak Ya kita Biarkan saja Kita tidak bertanggung jawab Terhadap ponis itu Ponis lucu-lucuan Peradilan sesat Peradilan suka-suka Biarlah masyarakat Yang akan menilai Demikian Ya ini ada pertanyaan Dari Agu Tawam Dari viewer youtube Sekaligus juga Mohon ditanggapi Bang Ahmad Basinuddin Spekulasi publik Berkaitan Adakah kemungkinan Skenario Penanganan terdakwa Liakim Bila Untuk persidangan berikutnya Menolak peradilan Karena dianggap Melawan perintah hakim Gak bisa lah Itu harus proses Melidikan awal Itu ancaman-ancaman saja Itu Ini kan kasihan Terdakwa itu Sudah tidak memperoleh Keadilan dalam prosesnya Diancam-ancam pula Kalau saya Ya silahkan saja Semua pasal Kenalkan saja Kepada Habib Rizik siap Karena masyarakat Juga sudah tahu Semua itu Karena Keadilan Tidak ada lagi Karena kezaliman Jadi Begini Maksud saya Penegak hukum Kalau diajak Berlogika Keluargan argumentasi Jangan keluarkan ancaman Dengan cara mengeluarkan Pasal lagi Pasal lagi Ingat Semua itu ada Masanya pertama Masa menjadi Jaksa menjadi hakim Itu akan ada Pensiunnya Akan kembali Kepada masyarakat Apakah tidak rindu Kemudian dikendang masyarakat Eh Pak hakim itu dulu Adil Baik sekali Kemudian di tengah masyarakat Diterima dengan hangat Eh Pak Jaksa itu Baik sekali Menegakkan keadilan Kemudian kembali di masyarakat Diterima dengan hangat Kalau bertindak zalim Orang-orang akan Janganlah itu hakim itu zolim Jaksa itu zolim Biarin aja Tua juga biarin Sengsara juga biarin Ketika hidup Ketika dia masih punya kekuasaan Dia tidak memberikan keadilan Kepada masyarakat Silahkan sekarang Rasakan Kehidupan di masalah tua Di masalah sudah pensiun Dengan segala Apa yang mereka lakukan Itu dari sisi dunia Ada saatnya Yaitu pensiun Kedua Ada saatnya meninggal Ada peradilan kedua Yang disitu Allah subhanahu wa ta'ala Sendiri yang mengadili Ya tapi kalau orang Sudah tidak takut airat Ya percuma juga Kita berikan Tapi ini kembali Kita bicara untuk Orang-orang yang beriman Yang di hatinya masih Yakin Iman Ada kampung airat Ada hari peradilan kedua Ada surga dan neraka Saya kira begitu Jadi tidak mudah Untuk ancam-ancam Harus penyelidikan awal Tidak gampang Penyelidikan yang pertama Saja berkahnya bertumpu Nah itu Saya kira cuma Bluffing saja Terima kasih